Di minggu siang, tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di kampung Ledoksari, Kelurahan Panjang, Kecamatan Laweyan, Solo. Rumah ini merupakan rumah keluarga MNS, salah satu terduga teroris bom Bekasi. Setengah jam penggeledahan polisi mengamankan lima kantong yang berisi senjata tajam dan beberapa dokumen. Polisi juga membawa istri dan anak NS ke Mapolresta, Surakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Densus 88 juga menggeledah dua rumah keluarga terduga teroris S di desa Tunggul Rejo, Kecamatan Jumantono, Karanganyar. Polisi menyita senapan angin, buku dan beberapa bahan kimia S alias Abu Izzah diduga berperan sebagai perakit bom panci yang ditemukan di Bintara, Bekasi, Jawa Barat.